Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman KMVN 3 Palestina terus menggema di berbagai berlahan dunia Dengan banyaknya fakta yang terungkap Orang-orang di negara-negara barat beramai-ramai memihak kepada warga Palestina Sayangnya, keberpihakan itu tak bisa secara langsung dirasakan oleh warga Palestina Dikarenakan mereka terjebak dan tak tahu harus kemana Pasalnya selain karena tembok-tembok perbatasan diblokade oleh Zionis Negara-negara Arab yang dekat dari area konflik juga menolak menerima pengungsi dari Palestina Lantas tahukah kalian siapa dan mengapa negara Arab menolak pengungsi Palestina? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Setelah dua minggu terakhir, Dewan Perserikatan Bangsa-bangsa gagal mengambil tindakan terhadap konflik Israel dan Hamas Sebuah kabar gembira akhirnya tersier beberapa waktu yang lalu Kabar gembira itu datang dari Majelis Umum PBB yang menyerukan resolusi gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas Sekaligus menuntut dibukanya akses bantuan ke jalur Gaza serta perlindungan warga sipil Dalam majelis tersebut, 120 negara menggunakan hak suaranya untuk setuju 45 negara yang memilih Abstein dan 14 negara lainnya termasuk Israel serta Amerika Serikat menolak untuk setuju 120 negara adalah angka yang sangat tinggi Mengingat Israel merupakan sekutu Amerika Serikat yang kini semua sudah tahu Jika Amerika adalah satu di antara negara yang memiliki hubungan bilateral dengan banyak negara di dunia ini Sayangnya, meski terdapat 120 suara yang menyetuju resolusi gencatan senjata Namun jika Israel sebagai pihak yang terlibat tak setuju Maka 120 suara itu sama saja dikali dengan nol alias tidak berpengaruh sedikit pun Buktinya, sesaat setelah resolusi itu disahkan, Israel semakin intensif melakukan serangan Mereka mengebom pemukiman dengan jet tempur dan menyasar wilayah Gaza bagian utara dengan artileri Alhasil serangan udara tanpa jeda tersebut sempat memutus komunikasi telpon dan internet di jalur Gaza Sehingga membuat 2,3 juta orang yang bertahan di wilayah perang makin terisolir Lebih tak masuk akalnya lagi di saat masyarakat internasional resah dengan kondisi 2,3 juta orang Yang makin memburuk setelah serangan udara membombardir pemukiman warga Palestina Israel malah menyebut bahwa resolusi gencatan senjata yang ditawarkan oleh PBB adalah sebuah pengkhinaan Dari pernyataan tersebut, bisa dipastikan bahwa genosida terencana Israel kepada rakyat Palestina Tak akan bisa dihentikan meski telah disahkannya resolusi gencatan senjata oleh PBB Namun yang patut kita syukuri, segalipun resolusi gencatan senjata tak akan berdampak terhadap nasib warga Palestina Beberapa negara yang memang mendukung Palestina meski tak melalui pemungutan suara Masih tetap mengirim bantuan secara individu Dikutip dari CNN, sejak perbatasan rova antara Gaza dan Mesir dibuka Setidaknya ada 5 negara yang dilaporkan telah memberi bantuan Bantuan Turki disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Pak Retin Koca Dimana ia mengatakan bahwa pemerintah Turki telah mengirim bantuan dengan menggunakan beberapa pesawat Jenis bantuannya pun tak main-main Pada tanggal 22 Oktober misalnya, Turki menerbangkan pesawat bantuannya yang berisi 20 tenaga medis Berbagai macam jenis obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya Besarnya tanggal 23 Oktober, Turki kembali mengirimkan 2 pesawat untuk mengangkut lebih banyak pasokan Hingga akhirnya pekan lalu, total 213 ton bantuan kemanusiaan dikirimkan ke Gaza melalui perbatasan Mesir Selain Turki, Uni Emirat Arab juga mengirimkan beberapa pesawatnya ke Gaza untuk membantu warga sipil Bekerja sama dengan program Pangan Dunia, UEA mengirim pesawat berisi 68 ton pasukan makanan pokok Yang langsung dikirim ke Gaza melalui jalur Al-Arij Mesir Bahkan pemerintah Uni Emirat Arab juga mengaku akan terus mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Negara selanjutnya, yang juga turut membantu warga Palestina adalah Qatar Selama ini, Qatar bisa dibilang salah satu negara yang telah banyak membantu warga Palestina Sejak konflik Hamas Israel pecah Bahkan sebagai negara yang setuju dengan resolusi gencatan senjata pada sidang majelis PBB Qatar juga menjaga hubungan dengan kelompok militan Palestina dan Amerika Serikat Hal itu dilakukan Qatar sebab negara terkaya keempat di dunia itu menjadi perantara negosiasi untuk membebaskan sekitar 200 sandra yang ditahan oleh militan Hamas Mengikuti jejak dua negara Arab sebelumnya, negara Jordan atau Jordania merupakan negara Arab selanjutnya yang turut memberi bantuan kepada warga Palestina Sebagaimana diikuti dari The Jordan Times, Sekretaris Jenderal Organisasi Amal Hashemite Jordania, yakni Hussein Shibli Mengumumkan bahwa bantuan berupa peralatan medis, paket makanan dan air bersih telah sampai di Gaza pada tanggal 24 Oktober kemarin Mengejutkannya Meski satu persatu bantuan kemanusiaan dikirim oleh beberapa negara Arab ke Palestina Namun ada satu hal yang mengganjal dan menjadi tanda tanya besar Mengapa negara-negara Arab menolak untuk menerima pengungsi Palestina? Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, dengan kondisi warga Palestina saat ini, mereka bukan hanya membutuhkan makanan, air, atau pakaian Melainkan mereka juga membutuhkan tempat tinggal yang hangat dan aman dari serangan yang sewaktu-waktu dapat membunuh mereka Memang negara-negara Arab yang bertetangga Palestina seperti Mesir dan Jordania sangat mengutuk keras setiap serangan yang dilakukan oleh Zionis Tapi di saat seruan tentang pedetapan koridor kemanusiaan atau jalan keluar bagi warga Palestina digaungkan Tak ada satu pun dari dua negara tetangga Palestina yang setuju menerima pengungsi dari daerah konflik tersebut Bahkan dikutip dari VOA Indonesia setelah Mesir dan Israel menyepakati jalur rafa perbatasan Palestina-Mesir Dibuka untuk masuknya bantuan, Presiden Mesir secara tegas tetap menolak para pengungsi Palestina masuk ke Mesir sekalipun itu hanya selangkah Mendengar informasi barusan, hati muslim mana yang tak marah? Apalagi hampir setiap harinya kita harus melihat warga Palestina berlarian menyelamatkan diri dari gempuran Zionis Dan di waktu yang lain, jasad-jasad mereka telah menjadi tontonan di berbagai media Karena negara-negara Arab menolak masuknya pengungsi dari Palestina Ternyata setelah ditelusuri, penolakan Yordania dan Mesir memiliki tujuan yang baik untuk warga Palestina Pasalnya negara-negara Arab khawatir jika serangan bertubi-tubi yang dilancarkan tentara Zionis Bertujuan untuk membuat warga Palestina meninggalkan tanah tempat mereka tinggal Ditambah lagi kondisi di mana warga Palestina beramai-ramai meninggalkan tanah airnya Pernah terjadi pada tahun 1948 yang dikenal dengan tragedi Nakba atau Malapetaka Tragedi Nakba ini terjadi saat perang Israel dan Palestina berkecamuk Sekitar 700 ribu warga Palestina atau setengah dari populasi Arab Di wilayah yang dikuasai Inggris mengungsi karena diusir dari rumah mereka Banyak dari mereka yang memilih tinggal di kem pengungsi Namun jumlah itu tak sama banyaknya dengan mereka yang memilih bermigrasi ke negara-negara Arab Akibatnya setelah 700 ribu warga Palestina meninggalkan negaranya karena takut dibunuh Tanah-tanah yang ditinggalkan itu kemudian diambil dan menjadi wilayah kekuasaan Israel Percaya atau tidak, tragedi Nakba sepertinya memang ingin diulangi oleh Zionis Yahudi Buktinya, mereka memberi peringatan kepada 1 juta warga sipil Palestina Untuk meninggalkan tempat tinggal mereka jika berada di daerah konflik Alhasil sebagian besar warga Palestina terpaksa mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan oleh PBB Melihat kondisi barusan, tak heran jika pemerintah Mesir bersikeras menolak berbagai upaya Yang tujuannya memindahkan warga Palestina ke Mesir Bahkan Presiden Mesir tak segan-segan memberi seruan penyemangat kepada warga Palestina Dengan berkata, perjuangan Palestina adalah pangkal dari semua perjuangan Dan semua perjuangannya harus dihormati bangsa Arab Karena itu penting bagi penduduk Palestina untuk tetap teguh dan tinggal di tanah mereka sendiri Sahabat beriman, menurut kalian apakah sebaiknya warga Palestina tetap di tanah air mereka Atau mengungsi ke Mesir agar mereka tak menjadi korban dari tentara Zionis yang kecil itu? Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh